Oke, hai halo, salam sejahtera Malaysia Oke, tonton dan puan-puan Berita, info, penting hari ini Maklumat penting khas untuk golongan B40 pada hari ini Oke, sebelum itu kepada semua yang sudah lama bersama dalam channel ini Terima kasih Sebab sudah support channel ini, sudah subscribe channel ini Sudah share video ini kepada rakan dan family anda Dan kepada anda yang baru Terima kasih saya ucapkan, semoga Tuhan merahmati anda Anda boleh support channel ini dengan tekan butang subscribe, like dan share video ini jika anda rasa bermanfaat Jadi tuan-tuan dan puan-puan, hari ini untuk info BKM Untuk info BKM tambahan Saya percaya ramai yang layak BKM tambahan menantikan pengkreditan BKM tambahan Bila nak kredit pengkreditan BKM tambahan ini Bila pengkreditan BKM tambahan Khususnya BKM tambahan RM500 Jadi di sini adalah satu Sumber yang saya boleh rekomen anda Boleh dipercayai Anda boleh search di FB BKM 2022 Nah di sini ada terdapat seorang admin Dia telah membuat satu kenyataan berkenaan dengan BKM Dia telah share Dia telah share status semakan BKM beliau Yaitu emang kelulusan asas BKM adalah sebanyak RM1500 Dimana beliau sebelum ini telah gagal BKM fase pertama dan dia sudah membuat rayuan Dan telah mendapat kelulusan yaitu emang kelulusan asas BKM fase pertama Dan BKM tambahan pula RM500 Jadi jumlah keseluruhan BKM seperti yang kita tahu Termasuk dengan BKM tambahan adalah RM2000 Jadi jumlah telah dibayar adalah RM0 Sebab beliau fase pertama dia tidak terima pengkreditan Namun selepas dia buat rayuan dia telah diluluskan dan akan dikreditkan mungkin serentak Nah jadi di sini yang saya ingin kongsikan Bila tarik pengkreditan yang tidak dikreditkan pada BKM fase pertama Yang akan dikreditkan pada fase keberapa Nah jadi di sini saya akan kongsikan Nah melalui kenyataan dia Alhamdulillah lulus juga akhirnya rezeki anak-anak Yang fase pertama tak dapat sebab tak lulus Adakah yang fase pertama dimasukkan sekali dengan fase kedua Mohon pencerahan katanya Jadi di sini terdapat beberapa komen Nah inilah kebaikan deh bila kita bertanya di grup rasmi FB Berkenaan dengan bantuan keluarga Malaysia Ataupun bantuan-bantuan kerajaan sebelum ini Anda boleh bertanya di grup itu Bertanya bila tarik pengkreditan BKM tambahan Anda boleh tanya bagaimana anak semak Semua pertanyaan Anda boleh ajukan di situ Mereka akan terdapat beberapa rakyat yang berpengalaman Yang ekspert yang akan beri Anda pencerahan atau penjelasan Nah dari sini kata kalau lulus untuk yang rayuan Dia akan tulis lulus rayuan Dia tidak akan tulis lulus Maknanya sis lulus dari fase pertama Mungkin data bertindih dengan pasangan katanya Ada juga kata Camna boleh lulus kan dia baru buka untuk rayuan Sebenarnya rayuan untuk BKM sudah dibuka sejak 2 Mei lalu Untuk pengetahuan tuan-tuan dan puan-puan Ada juga kata di sini saya tak pernah buat rayuan Tiba-tiba ada surat yang dikirim kata lulus Jadi ini adalah satu info yang kita nantikan Jadi untuk BKM tambahan pula BKM tambahan Ada seorang bertanya di sini melalui di post di FB ini Bila duit masuk BKM RM500 Katanya yang tambahan untuk ibu ataupun bapak tunggal isi rumah itu Ataupun seperti yang kita tahu IBT Yang akan mendapat tambahan bantuan Tambahan RM500 akan dimasukkan Sekali dengan fase 3 Nah jadi di sini kita tahu pengkreditan BKM Tambahan adalah pada fase ketiga bagi RM500 Melalui pencerahan seorang yang kita percaya Dia mungkin adalah seorang expert lah Expert experience dalam hal ini Ataupun dia sudah membuat pertanyaan dengan orang yang lebih Mungkin pegawai, bengka atau orang yang lebih berpengalaman Jadi di situ info yang sangat berguna Jadi BKM tambahan Setakat ini yang admin saya sendiri boleh kongsikan Melalui Facebook rasmi BKM BKM 2022 Bantuan keluarga Malaysia Setakat ini BKM tambahan dikreditkan pada fase ketiga Yaitu sebanyak RM500 Apapun Tanya kepada semua yang sudah lulus Jadi kepada yang gagal Rayuan BKM sudah dibuka pada 2 Mei Anda boleh mulai buat Pendaftaran ataupun rayuan BKM Jadi jangan lepaskan peluang yang berharga ini Untuk Anda buat permohonan Permohonan BKM rayuan Seperti yang kita tahu Seperti BPR Bantuan yang Package bantuan yang sudah dilaksanakan dahulu Terdapat orang yang gagal permohonan Jadi rayuan dibuka Bila dia buat rayuan pula lulus Jadi jangan lepaskan peluang ini kepada yang gagal Apapun itu sejak perkongsian hari ini Khas untuk golongan B40 Apapun semoga Anda dalam keadaan yang baik Selamat hari rayuan semua Terima kasih Malaysia karena menonton